Jangan nutup jalanan ya sayang Maaf sayang, caosnya sayang Bukan, bukan Caosnya Campur aja caos Ini kurang banyak, maafin Maaf ini yang 2 sayang, ini nya Soapun sama apa sayang Oke, kita ngobrol dulu sama Bang Baro Assalamualaikum guys Balik lagi bersama Teguh di Kubiler Kulinanya bikin niler Yuk makan yoo Oke guys, jadi kali ini disini tuh Lagi ada yang heboh-heboh Ada yang lagi viral, grobaknya baru dateng Langsung diserebus sama emak-emak Ada apa itu? Ini ada yang lagi viral nih, namanya Bakso Bang Baron, harganya katanya Seporsi cuma 10 ribu, dan yang dagang nih Si Bang Baronnya, gayanya perlente Udah kayak Orang kantoran, udah kayak bener Orang kantoran tapi jualan bakso Pakai sepatu pantopel, celana hitam Pakai kemeja, pakai kacamata Oh shit, bukan kayak tukang biji tuh Bang Baronnya Oke, jadi kali ini kita lagi di dimana nih? Oh, jangan tau tarang Betul banget nih, tepatnya di jalan ke Bantenan, Cilincing Di bawahnya Gapura Temen-temen lihat air di belakang lah Gue nggak sanggup ngeliatnya mak-mak semua Ngeri gue Pokoknya dimana ada baso enak, mak-mak pada berkumpul Jadi satu kesatuan yang sangat mantul Bosnya udah penasaran banget, seperti apa rasanya nih 10 ribu bisa makan bakso nih Langsung kita habak, lo mau cobain kan? Saulah Habak-habak-habak, guys Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol sama Bang Baronnya nih Di salah-salah kesibukannya, super sibuk nih kayaknya nih Masya Allah Bang Baron nih, jualannya dari tahun berapa nih, Bang? Saya baru 7 bulan, kayaknya Baru 7 bulan udah kayak gini Baru sampai padahal gerobakannya udah diserbu ya? Diserang ya? Iya, belum sampai aja udah pada ngikutin ya Mana ceritanya tuh? Kok bisa begitu Bang Baron? Alhamdulillah, berarti rejeki Bang Baron Alhamdulillah Memang nih gayanya kayak gini ya? Pelwente ya? Emang saya dari dulu penampilannya emang beda Emang kayak gini, pakai sepatu pantopel Iya Cerana hitam Cerana hitam Kayak kemeja, kacamata Udah kayak orang kantoran Maafin, kalau kurang mata Tuh Setiap dikasih, ya pesanannya Minta maaf mulu nih Bang Baron Terus, Bismillah terus Masya Allah Harus biar rasanya pas Kuncinya disitu ya, Bismillah Ambil bihun, ngambil baso, didukin kuah kalunya, Bismillah Ini uangnya nih Bukanya dari jam apa Bang Baron? Maafin ya Bingung kan maafin Terus, jam Tadi setengah sebelasan ya? Setengah sebelas Harganya berapa nih Bang Baron? Rp10.000 Kalau buat anak-anak Rp5.000 Bisa Bisa Ini ada baso urat, sama baso kecil ya? Kecil Terus ada kayak sandung lamur? Iya Tapi nggak mau ada asisten Nggak mau? Kenapa? Ada asisten? Yang bantuin dayanya nggak mampu Oh nggak mampu Posisi begini terus Posisinya kayak gini ya? Ini warga masih aman nih, nggak marah-marah sini Alhamdulillah, kalau nggak nutup jalanan ya warga Alhamdulillah, kalau nutup jalanan ya warga pasti ada yang ngomong Bang Baron minta maaf Minta maaf Warga bantuan ini Jadi Bang Baron nih, mau minta maaf Kalau memang bikin mancet di jalanan nih Minta maaf ya Bang Baron ya? Iya Bagaimana lagi ya Bang Baron ya? Ini makanya nggak pindah-pindah kan Bang? Enggak Alhamdulillah, ini hampir 15 kg 15 kg? Maafin, kalau kurang mantep Bang Baron terima kasih Maafin tuh kalau kurang mantep Ya Allah Ya Allah Buset deh Mingi yang datang robakanya udah diserang diserbu sama ibu-ibu Ini rata-rata ibu-ibu semua ya Di mana ada baso enak, disitu ada ibu-ibu yang mumpul Betul Luar? Ini rata-rata ibu Yang lipat Jadi rapat Kenapa itu bisa? Betul ya Bang ya Ya Baraknya benar gak benar Akan Perka Maaf sayang Bawang goreng sayang ini yang empat bang barunya bingung maafin kecap yang lima jangan untuk jalanan ya sayang bismillahirrahmanirrahim kami kudus maaf ini sayang campur ini yang penting ini yang penting Sambalnya sayang maaf Sambalnya sayang maaf Sambalnya sayang maaf Kalah makannya PR Jamin 100% kalah Lalu saya tidak coba Makannya Ini berarti betul enggak kemana ya Semuanya besti besti Yang suka basok melingkir ke Serpent Timur jalan oke guys, ini dari pesanan gue harganya Rp10.000 dapetnya seperti ini nih guys lihat nih, ada baso yang gede ini urat nih terus sama yang kecil-kecilnya dapet berapa nih? kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5 dapet 5, 6, 7 guys dan ini ada pelengkapnya toke, mie kuning, soun, sama bihun dan udah diracik nih, ada saus sambal sama sambal nih buh, liat tuh guys dan tadi gue ngeliat nih, kuahnya itu berkaldu, berminyak, keruh banget baru dateng gerobakannya kita liat dari mobil ya udah langsung diseret udah kayak pembagian sembako gratis guys uset deh liat nih, kita racik ya pake kecap nih karena gue gak demen lah kalo yang gak berkecap kita aja kecap kita ya guys ya oke, tuh kita aduk-aduk nih tuh, 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 liat kuahnya nih guys tuh, 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 tuh gede banget ya tuh, basho kecil-kecilnya waduh, tuh oke, langsung kita habek ya kuahnya dulu nih kita habek guys coba kanya dulu bismillah wow sambalnya pedes asli walaupun sedikit pedes banget kuahnya gurih, pedes, manis, berkadu, wangi kayaknya kita cobain basho yang kecilnya nih langsung dua ya habek guys bismillah gak kalah sama basho sedayu waduh, basho kecilnya kenyal ya dagingnya berasa gurih aslinya udah pas saya habek ya sama si kuning ini habbek lagi masuk kecil-kecil lagi nih kecil-kecil cabai rawit loh asli rame disini sampe PRT turun tangan buat ngatur lalu lintas karena emang luar biasa nih rame bisa menyebabkan kemacetan tapi bang baronnya selalu minta maaf mohon maaf ya kalau rasanya kurang mantah terus yang gua sukanya nih setiap ngambil basho, bihun, sayuran sidukin kuahnya apapun itu bang baron selalu nyebutin bismillah mantep banget masya Allah gak lengkap rasanya kalau makan basho seenak ini gak pake kerumpuk nih culup-culpin tuh hmmm mantep banget habbek guys semakanya bismillah culupin lagi sampe kuahnya menyerep ya tebak lagi basho ini mantep ya aduh kacau katanya bang baron jualannya tuh baru tujuh bulanan dan memang masya Allah ya emang gayanya dari awal tuh gaya-gaya perlente kaya sepatu-patupel pake cana hitam pake meja kacamata jadi daya tarik dan memang basho nya tuh dijual murah banget dan memang rasanya nih gua kasih dulu deh umami basho kecilnya oke kenyal rasanya pas kuahnya gurih berhadu dan asli rame banget sarinya tuh katanya bisa ngabisin sampe 15 kilo daging buat bikin basho sekarang kita cobain yang gedenya nih ya oh yang gedenya berurat nih guys ini dapet guys ini makan dulu kenyal lembut dagingnya lumayan berasa lu kurang kece berarti ya kacamata dia aja hitam gua kalo pake kacamata hitam ntar sih yang gak ngapik jit tau gue kelupuk sama basho nya nih nih wow bang baron sekali bikin tuh 15 sampe 20 posi tapi kebanyakan yang dibungkus memang yang makan di tempat tuh jarang banget karena mungkin tempatnya yang kurang ya yang apa adaannya sampai diaturin sama warga disini nih biar gak macet guys mantep banget aduh warganya kompak ya warganya kompak tapi yang pembelinya kayaknya kurang kompak nih kurang teratur ya kurang merupi antrinya sampe bang baronnya minta maaf mulu bayangin aja jalanan tuh jalanan gedegetan ibu ya ini gua mau lanjutin lagi ya makannya kayaknya gua mau menambah lagi basho tapi ngantri lagi ngantri lumayan lama ya usah tuh ya bang baron semua yang beli ibu-ibu dipanggil sayang sayang betul banyak banget pacarnya mah gimana dengan demen tuh kemarin makanya betah disini mau pake apa ya sayang pake sabel gak sayang sampe lupa aku juga sayang ya nah kok gua juga dipanggil sayang iya sayang ya wih liaturin sana tuh tapi sayang-sayang tuh apa katanya bang laki yang dipanggil sayang pokoknya seru banget nih kalau temen-temen mau cobain langsung aja liat di deskripsi gue nih ada link sama mapnya klik aja linknya tukukukukuk langsung habak nih kita mau jumatan nih pas banget ya tak lagi udah mau jumatan kita selesaikan dulu nih basho bang baronnya yang memang rasanya enak kalau misalnya temen-temen suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian semua kayaknya ada yang nyangkut nih gue dan pastikan untuk temen-temen sudah subscribe channel ini nyalakan lonceng notifikasi dan ditunggu video-video berikutnya dari selamat menikmati yuk makan yuk wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye tuh liat tuh wah gua gak tahan deh ngeliat antiranya waduh gua ngeri kalau misalnya ini cewek-cewek semua mama semua ibu-ibu semua gua masuk gak bisa keluar gue susah 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 keluar iya dikencat-kencat lu aja deh yang pesen nih yaaa tolonglah bantu tuh liat oke ga berhenti-berhenti goyang masuk nih ke dalam perumunan iya ntar kalo gak bisa keluar gua pulang aja gue yaaa gua angkat tangan yuk let's go